Pemirsa pelebaran sungai untuk pengendali banjir di kota Medan mengakibatkan jalan di depan rumah werga di jalan sampali Medan Amblas dan Longsor. Akibatnya werga tidak bisa melalui jalan tersebut. Sementara wali kota Medan mengaku tidak mengetahui jalan Amblas dan akan mengecek kepada dinas terkait. Video amatir merekam detik-detik jalan Amblas yang terjadi di jalan sampali Simpang Jalan Kembung Medan. Selain pengaruh cuaca buruk, robonya jalan yang biasa dilalui warga diduga karena tak kuat mendahan getaran alat berat dari proyek pelebaran parit. Amin warga sekitar mengatakan peristiwa ini sudah berlangsung selama tiga hari. Jalan robo awalnya terjadi pada saat hujan deras melanda kota Medan. Warga menilai pembangunan proyek pelebaran parit tidak bermanfaat karena kawasan ini tidak pernah dilanda banjir. Dengan adanya proyek ini membuat jalan semakin sempit. Pak ini jalan robo ini sudah berapa lama ini Pak? Maksudnya itu pembangunan ini. Enggak yang robo itu? Enggak robo, paling tiga hari lah ini. Pernah generasi jualan itu. Longsor yang jualan. Ini pembangunan apanya Pak? Untuk pelebaran aliran sini. Sebetulnya tidak bisa, apalah gunanya disempitkan jalan ini Pak. Tapi jalan jadi sempit ya? Nah jadi sempit. Cuma disini tidak pernah banjir ya? Tidak pernah banjir, sudah dimulai zaman Belanda sampai sekarang. Tidak ada diuntungnya ini. Jadi ini proyeknya tidak jelas Pak? Ya Allah, berapa lama sudah ini? Kenapa dikorek dalam bisa? Kalau untuk yang di... Orang kan kenderaannya makin banyak, makin disempitkan jalan. Warga khawatir retakan ini semakin melebar dan berdampak rumah warga yang jaraknya dengan proyek hanya beberapa meter saja. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, IDews melaporkan. Terima kasih. selamat menikmati